Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi dengan saya, Saiful Habib Di sini di belajaran pemukaran berdasar kelas 10 Di SMKIT Istanul Fikri, Mungkit Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya Fungsi Apa sih itu fungsi? Kenapa harus fungsi? Dan juga struktur fungsi tersebut Apa sih itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah sebuah set perintah Set sebuah set perintah atau statement Yang bisa dipanggil secara berulang-ulang Tanpa harus menuliskan lagi Jadi kalau di dalam Python Setiap baris perintah itu namanya adalah statement Nah fungsi itu adalah kumpulan dari statement itu Yang dijadikan satu sehingga bisa dipanggil secara berulang-ulang Tanpa harus menuliskan lagi semua statement yang kita maksud Kenapa harus fungsi? Jadi fungsi itu kita buat supaya kode kita reusable Apa sih itu reusable? Reusable itu adanya sekali kita menulis kode Itu kita bisa menggunakannya secara berulang-ulang Tidak perlu copy paste Saya contohkan di sini Ini adalah sebuah program untuk mengkonversi nilai Celsius Menjadi Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin Seperti ini Ada tiga buah suhu Celsius Yang namanya ada tiga buah suhu Yang pertama adalah 69, 86, dan minus 25 Kalau kita jalankan Di sini kita menuliskan Suhu varian ini adalah 32 plus 9 kali suhu Celsius per 5 Karena varian itu adalah Rumusnya 32 tambah 9 kali suhu per 5 Kemudian Reamur itu adalah 4 per 5 dari suhu Celsius Dan Kelvin itu adalah tinggal suhu Celsius ditambah 273 Seperti ini Di sini kita mencari nilai satu per satu Kemudian di sini kita Di sini kita juga Print satu per satu seperti ini Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini Ada suhu Fahrenheit, 1562, 1552, dan seterusnya Di sini kita mencari tiga buah suhu Yang pertama 69, 86, dan minus 25 Itu kita harus meng-copy paste semua perintah-perintah ini Sehingga baris yang dibutuhkan itu sangat banyak Kalau kita menggunakan fungsi bagaimana? Misal seperti ini Ini adalah sintak tadi yang sudah saya konversikan sebagai fungsi Kita berikan fungsi converse Di fungsi converse ini akan membutuhkan nilai suhu Celsius Nah suhu Celsius nanti akan Dihitung kemudian di print secara otomatis di dalam fungsi ini Kalau kita jalankan lagi Tidak berbeda ya antara fungsi ini Antara tampilan ini Dan tampilan ini Sama persis Ini suhu varianya 156 Ini juga 156 Kemudian dan seterusnya Tetapi di sini ada sedikit pengkhidmatan Dari tadi Kalau kita tidak menggunakan fungsi Kita membutuhkan 28 Apa namanya? 28 28 Baris Tetapi kalau kita menggunakan fungsi Cukup menggunakan 13 baris Belum lagi Kalau suhu yang kita ingin kita konversi itu Bertambah Misal disini Suhunya kita tambahkan Misalnya Minus 55 Minus 1 25 Sama 25 Seperti ini Kalau kita jalankan Ini akan Bertambah banyak Tetapi Tampilannya akan tambah banyak Tambah panjang Tetapi disini Hanya bertambah menjadi 17 baris Seperti itu Karena disini kita tinggal mengulang-ulang Fungsi yang sudah kita buat Seperti ini Bisa dipahami ya Itu adalah keunggulan jadi fungsi Yang kedua adalah untuk memperkecil ukuran program Nah Ukuran program itu Berkorelasi Berhubungan dengan jumlah Jumlah baris yang kita tulis Semakin jumlah baris yang kita tulis banyak Maka ukuran program semakin besar Tapi semakin sedikit jumlah baris yang kita tulis Maka ukurannya juga semakin kecil Seperti itu Ini sangat berpengaruh sekali Kalau misalnya kita Membuat program yang rumit Kemudian juga untuk mempercepat penulisan program Di contoh yang saya tampilkan ini Hanya 40 baris Tapi kalau program sudah Levelnya produksi Itu akan beribu-ribu baris Kalau kita bisa menghemat Penulisan barisnya Memperkecil jumlah baris yang kita tulis Maka otomatis program juga akan semakin cepat Kemudian mempermudah koreksi kesalahan Misal ini saya buat error ya Seperti ini Oke yang pertama adalah Di sini Kita ganti Harus Apa namanya Harus di cek satu per satu Error 1 sudah selesai Ada error 2 Real Moore Real Moore 2 Real Moore 2 Is not definite Ini Harusnya Real Moore M Seperti itu Kemudian kita coba lagi Fahrenheit So celsius tidak didefinisikan Maka disini Kurang U Seperti ini Kalau ada error itu Harus kita Debug Atau kita selesai Satu per satu Tapi kalau Menggunakan fungsi Kalau kita menggunakan fungsi Misal ada disini Ada error misalnya Errornya 2 Tapi penyelesaiannya Satu Seperti ini Lebih mudah Kalau kita ingin mencari error Kalau kita menggunakan fungsi Daripada kita menggunakan copy Paste Seperti itu Konggulan fungsi adalah seperti itu Ada 4 Yaitu membuat kode reusable Bisa dipakai kembali Memperkecil ukuran program Mempercepat pengulisan Dan mempermudah koreksi Kesalahan Oke Kemudian untuk struktur fungsinya Seperti apa Struktur dasar fungsinya Adalah seperti ini Kita perhatikan disini ya Ada Tulisan kata-kata Dev Kemudian Nama fungsi Kemudian disini ada Argumennya Kita Coba Buat file baru Fungsi yang paling sederhana Adalah seperti ini Di awal dengan kata-kata Dev D-E-F Seperti ini Kemudian nama fungsi Kemudian Di dalamnya ada kurung Kemudian setelah tanda kurung Maka Apa namanya Harus ada tanda Titik 2 Ini adalah standar Titik 2 ini adalah standar Untuk mengawali sebuah block Dalam Python Kemudian kita print Disini ada Dev Kemudian disini nama fungsi Kemudian disini Yang bawah-bawah ini adalah Statement-statementnya Cara pembelinya gimana Tinggal kita Tulis nama seperti ini Hasilnya Kita coba ya Python japanam Akan tertulis fungsi pertama Kalau kita ingin Apa namanya Menampilkan Tiga kali Maka cukup yang kita copy pasta adalah Pemanggilan fungsinya disini Di baris 5, 6, dan 7 Oke Seperti ini Maka akan Ter copy tiga kali Meskipun kita tidak Meng copy printnya Tapi disini Karena kita meng copy Fungsinya Maka ini akan Otomatis terpanggil Dijalankan Tiga kali Seperti itu Dalam fungsi itu Indentasi itu sangat-sangat-sangat Berpengaruh Kenapa? Karena Kalau indentasinya salah Maka bisa jadi Sebuah statement Tidak masuk fungsi Saya contohkan disini Ini tadi fungsinya adalah Fungsi nama itu Akan menge-print Menampilkan Tulisan fungsi Enter pertama Kalau misalnya Print pertama itu Indentasinya Saya buat salah Seperti ini Maka Hasilnya akan berbeda Akan tertulis pertama Kemudian fungsi-fungsi Tiga kali Seperti itu Kenapa jadi seperti ini? Karena disini Pertama ini Print pertama Itu tidak akan Masuk ke dalam fungsi Tidak masuk ke dalam Fungsi Jadi Justru yang akan dijalankan Yang Print pertama dulu Hbc itu Print fungsi Tiga kali Seperti itu Jadi Kalau dalam kita membuat fungsi Sama seperti saat kita membuat If else Maupun If else Maupun While Itu kita harus memperhatikan Yang namanya Indentasi Indentasi bisa menggunakan Spasi Atau mungkin Atau juga bisa menggunakan Tab Kalau saya Seringnya menggunakan Tab Seperti itu Dalam fungsi Itu ada juga yang namanya Argumen Argumen atau parameter Adalah sebuah nilai Yang kita masukkan ke dalam Sebuah fungsi Saya contohkan seperti ini Disini memiliki Sebuah argumen Yaitu Argumen masukan Yaitu suhu Celsius Nah Suhu Celsius ini Akan masuk ke sini Kalau kita tanpa Menggunakan argumen Itu Mestipun kita Kita panggil Tiga kali Kita panggil Berkali-kali Hasilnya tetap Sama Tetapi kalau kita Menggunakan argumen Tampilannya akan Berbeda Saya contohkan seperti ini Misalnya Katakanlah seperti ini Tampilan ini Dijalankan di Baris 4 dan 5 Yaitu Saat kita memanggil Fungsi nama Kita panggil berkali-kali Hasilnya Sama Tetapi di Fungsi Confarinet ini Hasilnya berbeda Kenapa? Karena disini Input yang kita masukkan Juga berbeda Ada yang pertama adalah 0 Yang kedua adalah 32 Dan yang keempat adalah Minus 40 Hasilnya berbeda Yang pertama Hasilnya 32 Yang kedua Hasilnya 89 Yang ketiga Hasilnya Minus 40 Seperti itu Mesti dipahami ya Kemudian yang terakhir Return value Apa sih itu return value? Return value itu adalah Nilai yang dikembalikan Oleh sebuah Fungsi Kalau selama ini kan Kita Buatnya fungsi itu Langsung print ya Tetapi kalau disini Selain kita bisa Langsung print Kita juga bisa Membuat Fungsi itu Memberikan nilai Yang baru Saya berikan contoh Disini di Coba 2 Pada fungsi Conversive Foreigner ini Dia akan langsung Menampilkan Hasilnya Atau Kalau misalnya Seperti ini Kita jalankan Python Coba 2 Tidak akan menjalankan Apa-apa Karena Nilainya itu Belum ditampilkan Nah disini Tidak akan langsung Nge-print Hasilnya Tetapi Akan mengembalikan Nilai Kedalam Apa namanya Kedalam Keluar dari fungsi Nah Nilai itu Bisa kita tangkap Kedalam Sebuah variable Contohnya seperti ini Hasilnya Masukkan Sulfur service Misalnya 255 Sulfur Rendetnya adalah 131 Bisa dipahami ya Jadi disini Kalau tadi Di fungsi ini Kita langsung Print Langsung Menampilkan Kalau disini Kita Butuh Kita buat Print di luar Fungsi tersebut Lanjut Kita masuk ke Dalam argumen Nah Argumen itu Bisa dibagi Menjadi Dua Yaitu adalah Argumen Required Argumen Dan juga Keyword Argumen Required Argumen Itulah seperti ini Seperti di yang saya Contohkan Di Contoh 6 Seperti ini Ada suhu Celsius Seperti ini Di suhu Celsius Di Conversive Fahrenheit Yang di File ini Ini menggunakan Sebuah Argumen Suh Celsius Nah Suh Celsius Ini adalah Argumen Yang bertipe Required Argumen Atau Argumen Yang diperlukan Karena Kalau kita Memanggil fungsi Conversive Fahrenheit Tanpa Memberikan Argumen Apa-apa Hasilnya Akan terjadi Error Misalnya Akan terjadi Error Seperti ini Required Argumen Itu kosong Seperti itu Akan terjadi Error Selain Required Argumen Ada juga Yang namanya Keyword Argumen Nah Keyword Argumen Ini Argumen Yang boleh Dimasuki Nilai Boleh Juga Di Abaikan Contohnya Contohnya Seperti ini Disini Ada Sebuah Konversi Waktu Fungsinya Adalah Ubah Waktu Beri jam Dan menit Ke detik Satu jam Itu 3600 Detik Dan Satu menit Itu Adalah 60 Detik Akan Mereturn Hasilnya Seperti ini Hasilnya Ditambahkan Seperti itu Nah Kemudian Disini Kita Masukkan Input Kemudian Kita Jalankan Seperti ini Hasilnya Kita Coba Coba Empat Ya Masukkan Jam Misalnya Katakanlah Satu jam Satu menit Oke Satu menit Adalah 60 Detik Kemudian Satu jam Adalah 3600 Detik Kemudian Satu jam Satu menit Itu adalah 3660 Detik Disini Untuk baris yang pertama Karena kita Hanya mencari Menit Saja Maka Jamnya Tidak Perlu Kita Masukkan Oh ya Untuk Keyword Argument Disini Kita harus Memberikan Nilai Default Pada Argument Tersebut Jadi Sintaknya Adalah Misalnya Konversi Waktu Membutuhkan Dua Argument Yaitu Menit Dan Detik Disini Kita Tulis Menit Sama Dengan Nol Jam Sama Dengan Nol Kenapa Seperti Ini Karena Supaya Kalau Misalnya Argument Itu Di Habitkan Maka Tetap Ada Nilai Default Seperti Itu Yaitu Adalah Nol Untuk Memanggilnya Kita Juga Harus Kita Tuliskan Juga Nama Argument Menit Yang pertama Itu adalah Nama Keyword Dari Argument Menit Kemudian Menit Yang kedua Itu adalah Variable Menit Yang saya Masukkan Di Sintaks Baris Kedelapan Seperti Itu Ini adalah Contoh Dari Keyword Argument Enaknya Keyword Argument Kalau Kita Misalnya Hanya Membutuhkan Menit Saja Maka Jam Bisa Kita Abaikan Tanpa Ada Error Kalau Kita Membutuhkan Jam Saja Menit Juga Bisa Kita Abaikan Tanpa Ada Error Berbeda Kalau Kita Menggunakan Argument Required Argument Kalau Argument Kosong Satu Saja Maka Akan Terjadi Error Bisa Dipahami Ya Oke Itu Saja Oh Ya Satu Lagi Kita Juga Bisa Mengkombinasikan Keyword Dan Required Argument Tetapi Ada Syaratnya Yaitu Required Argument Harus Ada Sebelum Keyword Argument Misal Menit Seperti Ini Kalau Kalau Kita Jalankan Misal Katakanlah Seperti Ini Kita Jalankan Seperti Ini Hasilnya Tiga Menit Tiga menit Tiga menit Tiga menit Tidak Karena disini Menit 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 Maka Tidak perlu Menuliskan Keyword Menit Cukup Menit Seperti Ini Hasilnya Adalah Tetap Oke Kemudian Kalau kita Ingin Membuat Jam Masuk Kalau kita Ingin Memasukkan Jam Maka Karena Jam Itu adalah Keyword Argument Maka Kita Harus Menuliskannya Seperti Ini Kita Tuliskan Dulu Keyword Kemudian Kita Masukkan Variable Oke Kita Jalankan Hasilnya Adalah Seperti Ini Bisa Dipahami Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Jabri Atau Juga Bisa Tanya Di Group Silahkan Gunakan Waktu Jam Pelajaran Ini Untuk Mengerjakan Tugas Silahkan Dikumpulkan Seperti Dikumpulkan Screenshot Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh